Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Baik sekarang kita akan membacakan fatwa terjimumadiyah Tentang masalah zakat Yang pertama adalah zakat berlian Pertanyaannya terhadap emas dan perak dikenakan zakat Bagaimana kalau perhiasan emas dan perak itu ada berliannya Apakah kena zakat dan bagaimana perhitungannya Apakah disamakan dengan perhiasan emas dan perak Yang digunakan untuk menempel berlian tersebut Jawab Barang perhiasan yang terdiri dari emas dan perak termasuk rangkaiannya Seperti permata dalam perhiasan itu Lebih utama dikaitkan perhitungannya dengan perhiasan dari emas atau perak Dengan memperhitungkan harga perhiasan Keseluruhannya dan dikeluarkan zakatnya 2,5% Dengan catatan pengeluaran zakat bagi emas dan perak dan infak bagi perhiasan berlian Atau batu perhiasan lainnya mengingat bahwa zakat bagi perhiasan Yang bukan berupa emas dan perak memang tidak ada Sehingga dapat dimasukkan pada yang ma'fu Yang dimaafkan Yang tak perlu dizakati Tetapi sekedar Ihtiat Atau hati-hati Dikeluarkan infaknya Demikian nafadwa terjimu media tentang zakat berlian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh